Intro Oke cedang terkeren guys Oke sekarang Gue Di lokasi syuting Ikatan cinta guys Ya 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 Apalagi ya karena Ya kalau gue sebagai Staffnya Pak Al Pak Aldebaran gitu Nah sekarang nih Ada Acara Kondangan gitu guys Jadi ikutin terus Perjalanan gue di lokasi syuting ini Seru-seruannya gimana ya guysnya Ya Apapun yang pantengin terus guys Pokoknya gue bikin yang seseru mungkin Seasik dan sekece mungkin guys Nah inilah Suasana Lokasi syuting Ikatan cinta Ini dia guys Keren ya guys ya Keren banget kan guys ya Ya masih sepi sih guys Ini gak tau masih pada istirahat Atau Makan siang Oke jangan lupa makan siang ya guys ya Biar Stamina on roof Dan Tetap joss Oke guys Pantengin terus gue guys Temu lagi di channel youtube Yahya Stewart Nah guys Sekarang gue Masih Di lokasi syuting Sinetron IC Ya kan Sekarang masih tetap Menjalani Product Tetap saja product Terus semangat guys ya Salah satu Makanan gitu lah Gitu lah guys Nah sekarang guys Nah sekarang gue ucapin dulu Selamat Pasca Bagi yang merayakan Semoga damai Pasca Selalu ada di hati kita Masing-masing Tentunya guys Nah Ngomong-ngomong Bicara liburan panjang Nah ini kan kita Long weekend gitu guys Ya kan Jumat Sabtu Minggu Wah itu kalau Ya yang kerjaan kantoran tuh Aduh itu suatu hal yang Yang ditunggu-tunggu Long weekend itu Ya apa Ya bisa Waktu liburannya tuh Lumayan panjang guys Bukan lumayan Panjang lah Makanya Banyak pekerja kantoran Ya kan Itu menunggu banget nih Detik-detik Long weekend Ya kan Ya kalau misalkan Ya jarak-jarak Dekat Nah Bandung Gitu kan Wah itu enak banget Ya semoga sih Apa namanya Gak macet gitu loh Tadi gue sih Perjalanan kesini sih Gak terlalu macet sih Biasalah gitu loh Sebenarnya kan harusnya Macet Gitu kan Apalagi kalau daerah Atas gitu kan Bogor dan puncak dan sebagainya Itu macet banget biasanya guys Nah ini Gak begitu macet Itu kan Suatu anugerah gitu loh guys Yang patut disyukuri Tentunya guys Gitu Nah Ya gue sih berbagi tips sedikit lah Gitu loh Tentang liburan panjang ini Gitu kan Ya lagi-lagi Di jaman pandemi ini Kita tetap Memprioritaskan gitu loh 3M ya kan Cuci tangan Jaga jarak Terus pake masker Gitu kan guys Nah ini kan Gue lagi tayangan nih Jadi Abis ini pasti gue pake masker guys Harus itu Kudu wajib 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 hukumnya guys Kenapa Ya kita kan gak tau kan Dimana-mana Ketemu sama siapa gitu Nah itu Harus diperhatikan banget guys Itu dia Terus ya kan Jaga kondisi Stamina guys Ya kan Apalagi Perjalanan Mau naik mobil Sawat Kereta Bis Ya motor Misalkan yang mau touring gitu kan Itu penting banget Jaga kesehatan Minum vitamin C Buah-buahan Sayur Ya kan Makanaman bergizi Terus ya Kalau bisa Atur waktunya gitu loh Biar Kalau enak kan Belangkat pagi gitu guys Biar nyampainya kan Masih siang gitu loh Masih Ya gak gelap gitu kan Jadi kan Bisa menikmati pemandangan gitu Kayak sentunya gitu kan Terus kalau mau santai-santai dulu di Ya misalkan kayak di puncak Atau Bogor Ya daerah-daerah penggunungan lah Nah itu kan enak banget gitu kan Menikmati suasana dinginnya gitu loh Ya malam juga gak ada salahnya sih Menikmati udara malam Cuman kan kalau siang itu Kelihatan gitu kan Kita bisa menikmati view-viewnya gitu kan Ambil santai bersama Ngobrol Merekan Pacar Suami Istri Ya siapa aja Gitu guys Ya kan Terus Persiapkan juga ya Baju gitu kan Berapa yang mau dibawa Berapa style gitu Ya itu patuh dipersiapkan Itu ya kan Terus Nih jam tidur juga Misalkan pada saat nyetir ya kan Ya kalau kita tidurnya cukup Pasti juga nyetirnya enak gitu loh kan Ya bisa sih gantian Cuman kan Ya lebih enak kan Kalau tidurnya itu cukup gitu loh Jadi gak Ngantuk-ngantuk banget gitu loh guys Kalau misalnya di perjalanan nih Ada yang suka mabok Nah itu dipersiapkan juga Ada obat lah yang Sudah legend Legend banget Yang Awalnya A Nah itu belakangnya O Itu Itu dia Itu kan dipersiapkan Diprepare gitu Kalau yang Masih suka mabok di perjalanan Nah itu penting Gitu kan Jadi efeknya kan mungkin tidur Tau-tau Nyampe Nyampe bangun gitu kan Nah itu enak banget guys Itu yang diperhatikan banget Gitu kan Terus Ya mungkin Makan cukup Biar Atau minum gitu kan Karena Ya kadang-kadang ribet gitu Kalau di perjalanan kan suka Duh berhenti-berhenti nih Pengen Bung air kecil gitu Atau bung air besar Ya kalau Dikit-dikit gitu kan ribet juga gitu Dikit-dikit berhenti Berhenti Kalau misalnya ada jeda kan enak guys Gitu loh kan Itu dia Gitu loh Nah terus Ya preparekan lah tempat Tujuan Yang mau dituju Misalkan hotel Reservasi Kan zaman sekarang kan banyak nih guys Ya online gitu kan Kan alangkah baiknya kita preparekan nih Sebelum berangkat Jadi kan Nyampe Udah ada hotelnya Itu kan enak Tinggal masuk Istirahat bentar Habis itu jalan-jalan deh Gitu guys Kan enak banget gitu kan Nah kalau misalkan kita go show Bisa juga Gak ada salahnya Cuman kan Kalau kita preparekan Kan lebih enak Nyampe Udah tau hotelnya Gitu Tinggal Taruh-taruh barang gitu kan Ya selonjur-selonjuran sebentar Gitu kan Udah Habis itu gak lama Jalan-jalan deh Gitu Ya kalau go show kan ribet nanti Aduh ini hotelnya penuh Ini penuh Aduh Usah gitu guys Enak banget gitu kan Itu yang harus diperhatikan tuh Terus dikat pesawat Ya mungkin Ya kan udah tau nih Mau Kita udah preparekan Mau berangkat gitu kan Di Lohmikan ini gitu kan Kan kalau misalnya udah jauh-jauh hari Enak tuh Udah dapet tiketnya Ya tinggal berangkat Nah gitu kan Terus Jamnya nih jangan sampai Molor Preparekan juga Misalnya mau berangkat ke bandara Stasiun Ataupun terminal gitu kan Semuanya lah Atau mobil pribadi Enak kan Lebih awal gitu Ya jadi Ada jedanya lah Spare gitu Berapa jam sebelumnya Udah Sampai di Bandara dan sebagainya gitu Lebih enak gitu guys Terus Ya kan Sampai tempat liburan Mungkin Kita udah tau lah Ya kalau udah di preparekan juga Oh tempat-tempat mana aja nih Yang Ya mungkin Berapa bulan kemarin Udah dikunjungin Nah sekarang Mau kunjungin yang mana nih Nah itu kan Kalau udah kita preparekan Senggak-enggaknya ada gambaran guys Nah itu Ada gambaran tuh Oh ini nih Mau kesini nih Ini kayaknya tempatnya Instagram-able banget gitu kan Atau Kan enak gitu loh Jadi Ya meskipun nanti Di sananya Di on the spotnya Ada tempat-tempat baru lagi Mungkin dari info Dari orang warga sekitar Tapi kan Kalau kita udah ada Di no Dari orang warga sekitar Nek Dari orang warga sekitar Di to selamat menikmati